Masih di ANU semalam, pemirsa pimpinan Front Pembeli Islam Rizik Syihab menilai laporan dugaan pengenian terhadap Pancasila yang dikenakan padanya salah paham. Rizik Syihab juga mengancam melaporkan balik Sukmawati Jika. Dan berikut informasinya. Rizik Syihab diperiksa sejak pukul 10 pagi tadi di Direktorat Kriminal Umum Polda, Jawa Barat. Rizik Syihab didampingi lima pengacara pada pemeriksaan kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila. Rizik menilai video ceramahnya yang dijadikan sebagai dasar pelaporan oleh Sukmawati Soekarnoputri, merupakan pemaparan tesis saat dirinya menjalani pendidikan S2. Rizik merasa tidak ada yang salah tentang tesis miliknya yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Karena sudah dikaji oleh penguji universitas dari Indonesia dan Malaysia yang menggeluti bidang ketatanegaraan. Di laporannya, di laporannya kan menyangkut cerama. Cerama itu kan pemaparan tesis. Jangan lupa, jangan-jangan karena bersangkutan nggak tahu kalau saya punya tesis. Dia pikir Kiai ini nggak ngerti Pancasila. Dia pikir HBP ini nggak ada yang kuliah. Dia pikir HBP ini nggak ada yang bisa bikin tesis. Makanya saya kasih tahu sekarang, lebih baik Sukmawati mencabut laporan dan minta maaf. Kami maafkan, selesai. Kita tidak perkarakan. Tapi kalau yang bersangkutan mau mengkriminalisasi daripada tesis ilminya, ya kita akan lapor balik. Jadi kembali kepada Sukmawatinya. Sebelumnya Sukmawati melaporkan Rizik ke Baris Krimabos Polri pada Oktober 2016 lalu. Kasus tuduhan tindak pidana penodaan terhadap pelambang dan dasar negara ini tengah ditangani polda Jawa Barat karena lokasi ceramah Rizik berada di wilayah Jawa Barat. 800 polisi disiagakan untuk mengemankan jalannya proses pemeriksaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno memberitakan.